Assalamualaikum, terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini di channel gue, Deddy Kurniawan 1899 Channel yang membahas berita bola sesuai kebutuhan, kalau gak butuh ya gak usah dibahas Jadi, konten gue kali ini adalah ngebahas Alvaro Morata Ini sumbernya dari detik sport Langsung aja, judulnya seperti ini, Alvaro Morata setuju pindah ke AC Milan Alvaro Morata akan kembali ke seri A musim depan Penyerang asal Spanyol itu merapat ke AC Milan Sky Sport, Itali melaporkan Morata telah memutuskan untuk bergabung dengan Milan Dan akan segera bertemu manajemen Atletico Madrid klubnya saat ini Untuk membahas hal tersebut Waduh Gue pernah ngeliat dimana Kualitas Kapasitasnya Kualitas atau kapasitasnya Alvaro Morata ketika bermain di Juventus Itu Menurut gue bagus Dia untuk bermain di seri A gitu Ya kalau di lega Inggris agak kurang kali ya Kalau di Spanyol kan dia lagi gak betah gitu Lanjut Sejumlah direktur Milan juga akan terbang ke Madrid atau antara Rabu atau hari Kamis pekan ini Demi menuntaskan kesepakatan transfer Dengan begitu Morata bisa pergi berlibur dengan tenang usai membela Spanyol di Euro 2024 Sebagai kapten timnas Spanyol 2024 Setelah mengalahkan timnas Inggris Dengan skor 21 Biar tenang deh liburannya Habis liburan kan langsung Diresmikan gitu ke AC Milan Semoga aja ini mah Lanjut Jurnalis Fabrio Zio Romano Menulis Milan akan menebus Morata sebesar 13 juta Euro Sesuai dengan klausul pelepasan yang tertera dalam kontraknya Rosaneri akan memberinya kontrak selama 4 musim kepada 31 tahun itu Berarti kalau AC Milan ngerekrut Alvaro Morata dengan durasi 4 kontrak Itu artinya di usianya nanti ke 35 Itu sama aja ketika Tunggu Oliver Giroud datang di usia 32 mungkin Lanjut Itali bukan tempat yang asing bagi Morata Ia 4 tahun membela Juventus Dalam 2 periode berbeda dengan menyumbang 59 gol dan 39 asis dalam 185 penampilan Serta memenangi 2 gelar seri A dan 3 Coppa Itali Istrinya Alice Campelo juga kebangsaan Itali Waduh Berarti itu artinya anaknya Alvaro Morata itu bisa milih ketika nanti dia dewasa Dia mau milih ke Itali atau ke Spanyol Boleh juga Lanjut Morata baru saja membawa Spanyol menjadi juara Euro 2004 dengan mengalahkan Inggris di final Ia menjadi kapten selama turnamen Mencetak 1 gol dan 1 asis dalam 7 penampilan Gue gak tau ya Bagus atau enggaknya pemain Itu dilihat dari sebab Dalam turnamen ini Karena Ada banyak faktor Dan beberapa faktor Yang Dimana Pemain itu Menunjukkan skillnya full Bener-bener full Untuk tertarik gitu Klub-klub yang Untuk merekrut pemain-pemain gitu Banyak Ada Ini masih rumor Itu Pavlovic Bagnya Dari Aduh gue lupa lagi Itu aja tuh Kalau Alvaro Morata kan Yang dimana dia sudah Sebanyak 7 kali penampilannya Di Euro Selama Euro 2004 sebagai kapten juga Di usianya 31 tahun Kalau menurut gue masih ada Disitu ada Carvajal Terus juga disitu juga Masih ada Nacho Yang harusnya jadi kapten Gak tau kenapa Pemilihan kaptennya itu Justru malah jatuh Ke Alvaro Morata Yang dimana gue Ngerasa sih Alvaro Morata itu Secara permainannya sih B aja gitu Biasa aja Gak spesial-spesial banget Yang bener-bener Mungkin tipikalnya Alvaro Morata Emang striker 9 Klasik gitu Yang Cuman nunggu Gak mau bergerak Kan ada beberapa Tipe Yang Sebagai striker itu Ada 2 macem Kayak striker klasik Atau Striker modern gitu Ini pandangan gue aja nih Opini gue Menilai 2 Tipikal Striker nomor 9 Antara klasik Sama modern Contohnya kali ya Gue kasih contoh kali ya Misalkan Klasiknya itu Yang kita tau Kalau di Milan Itu kayak Modelnya Filippo Inzaghi tuh Gak bisa gocek Tapi kalau buat Nyari ruang Untuk cetak gol Jagonya Filippo Inzaghi Nah Kalau yang modern Tunggu Kalau modern Striker tengah ya Zirze mungkin Tapi kan Zirze Joshua Zirze Justru Bukan karena Si Zirze ini yang pengen Ke Ke MU ya Tapi karena emang Lebih duitnya itu Si AG nya ini Lebih milih Ke Manchester United Gak tau Udah deal apa enggak Karena emang Lagi pada liburan gitu Lanjut nih Terakhir Namun dalam satu Wawancara selama turnamen Morata menyebut dirinya Kurang bahagia Di Spanyol Akibat banyaknya Kritikan Yang dia terima Ia merasa Lebih dihormati Dan dihargai Saat bermain Di luar negeri Ketimbang di tanah Kelahirannya sendiri Nah Kan Ini Bagian Dalam Kehidupannya Seseorang Kalau emang Enggak betah Di negaranya Gitu ya Dalam kasus ini Alvaro Morata Dimana Dia emang Terang-terangan Gak betah Bilang Dimaing di Negaranya sendiri Dia lebih Enjoy Itu ya Main di Liga Itali Atau Liga Inggris gitu Kan Dua-duanya Kebetulan kan Pernah tuh Di Liga Inggris Mainnya bareng Sama Chelsea Terus Kalau Di Liga Itali Mainnya bareng Juventus Selama Dua periode Sebelum dia Ya kan Dari Real Madrid Terus Ke Juve Dari Juve Ke Chelsea Dari Chelsea Ke Juve Gitu kali ya Habis dari Juve Terus ke Atletico Madrid Gitu Ya Semoga aja Apa yang Diharapkan Sama Beberapa Milanisti Juga maunya Alvaro Morata Yang dateng Bukan Lukaku Dan bukan Zizik Ya adalah Sekian dulu Terima kasih buat lo yang udah simak video ini Dari awal Sampai kelar Di channel gue Dedy Kurniawan 1899 Terima kasih Jaga kesehatan lo Assalamualaikum Dan Forza Milan Sampai jumpa di video selanjutnya